Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ada pembeli, ada barang yang diperjual belikan Baru transaksi terjadi, mau tawar-tawaran, tapi semua akan terjadi ketika ada penjual, pembeli dan barang yang diperjual belikan Terus jatuh dulu mungkin ke pasar, penjual ke pasar, pembeli ke pasar, baru bertransaksi Namun sekarang, kita duduk, pegang handphone, kita buka Kita mau beli barang ini, kita nggak suka, kita ganti lagi Kita mau suka warna ini, kita ganti lagi Kemudian kita cek, kemudian kita nanya harga, atau bahkan harga sudah tertera, ada diskon atau tidak Setelah itu, kita bisa bayar, dan kita tinggal tunggu aja di rumah Barang sudah datang, transaksi terjadi Fenomena yang sungguh luar biasa di era digital seperti ini Benar kan ya? Senaga dengan hal tersebut, demikian juga mengenai investasi Zaman dulu, kalau investasi pakai apa? Celengan, jadi dimasukkan ke dalam celengan Di celengan atau di bawah pantal Kita diajar oleh orang tua kita bahwa kalau berinvestasi adalah menabung Menabungnya di bank Dikumpulin dulu di celengan, dipecah, bermobil sesuatu Atau dikumpulin, baru ke bank untuk di store Zaman sekarang, apakah seperti itu? Tidak lagi Di era digital, semuanya juga melalui handphone Kita lihat aplikasi perbankan Kita investasi Investasi yang dilakukan anak muda macam-macam Mulai dari reksadana, suku, obligasi, bahkan permainan saham di bursa Bahkan kita tidak perlu datang ke bank untuk menyetor Kita cukup ngecek dari aplikasi yang ada di handphone Anak muda tergiul dengan banyak investasi Kita dengar dari mana-mana Bahkan ada yang grup sekelompok universitas yang terkena masalah investasi Investasi, meskipun sedemikian banyaknya pilihan Bahwa harganya tidak lagi kalau deposito Tidak perlu sampai yang puluhan juta Di bawah 10 juta bisa deposito 1 juta bisa investasi Jadi segalanya serba muda dan serba digital Namun juga resikonya juga harus dipertimbangkan Menurut saya ada satu investasi Yang tidak pernah bugi Investasi yang tidak akan legang oleh zaman Yaitu investasi leher ke atas Investasi itu bernama pendidikan Ijin perkenalkan nama saya Sunato Saya konsultan wajar Dan saya akan membagikan cerita mengenai pengalaman saya Saya membagi hidup saya itu di 4 titik ya kurang lebihnya Before 20, before 30, before 40, and after 40 Ketepak ya umurnya ya Jadi umur saya after 40 but Alhamdulillah before 50 In between Oke jadi before 20 Saya ingat selepas asal Saya itu dari kecil lahir dan tinggal di desa kecil di Nganju Mungkin kalau ada yang dari Nganju ya Saya dari desa kecil Selepas asal di pengarangan rumah saya Saya itu ngobrol Pak Bisa SMA sama bapak dan ibu saya Saya nanya Banyaknya kalau pakai bahasa Jawa Pak Bu Susah ya Saya pakai bahasa Indonesia saja Pak Bu Saya lepas SMA Apakah nanti saya boleh ijit kuliah Ibu saya langsung sambil goreng kopi biasanya Jawab Waduh Waduh Ak Aku gak sanggup Kamu biayai kuliah Biayainya itu demikian mahal Gak ada yang kuliah di desa kita Jadi saya bilang Ya sudah Saya Menghormati keputusan orang tua Akhirnya saya Tidak kuliah Kenapa kok saya nanya waktu SMA Karena waktu itu penjurusan Apakah jurusan IPA atau IPS Konon kata guru saya Kalau IPA Kamu bisa kuliah Tapi kalau enggak kuliah, nanti IPS bisa sambil kerja, akuntan-akuntan kan juga bisa. Selepas saya berbicara tersebut, saya lulus SMA dengan prestasi yang Alhamdulillah nomor satu sekabupaten, sekabupaten yang berhasil nasional, namun masuk di 10 besar nasional, dan saya mendapatkan beasiswa juga dari SMA saya. Ijazah tersebut terpampang rapi di lemari. Lemari baju, karena kita tidak punya lemari yang bagus oleh ibu saya. Dan saya bekerja di toko pangan saya, di toko pertanian, di kota Nganjuk, karena saya tinggal di desa. Waktu di toko pertanian, Alhamdulillah enggak ada yang beli selama satu minggu. Sepi, karena toko itu baru dan toko itu letaknya di pusat kota. Tetangga toko tersebut adalah penjual poran. Saya sering bermain ke situ karena enggak ada yang beli. Saya selalu kinjung poran gratis, karena poran belum masuk di desa saya waktu itu. Jadi poran itu hal yang langka bagi saya. Saya baca poran, isinya adalah pendidikan, pendidikan, dan banyak lawangan pekerjaan, yang syaratnya, pasti kurang lebihnya adalah sarjana. Saya langsung mikir, kalau saya bekerja terlebih dahulu, baru saya kumpulin uang saya kuliah, saya butuh waktu berapa lama? Itu pertimbangan saya pertama. Saya takut tua kerja, ternyata kuliahnya terlambat. Yang kedua adalah, kalau saya berhasil mengumpulkan uang waktu kerja, saya takut saat punya uang, saya justru tidak ingin kuliah. Jadi sungguh dilema, saya menghadapi orang tua saya lagi, saya memohon maaf dan izin bahwa saya ingin meminta hal yang paling takut dibicarakan, yaitu meminta warisan. Tradisi di desa saya, tradisi di keluarga besar saya, kalau orang tua punya sawah, anaknya dua, ya dibagi dua. Kalau orang tuanya cukup mampu, punya empat sawah, anaknya dua, ya dibagi dua. Itu ada tradisi yang burun-burun terjadi. Saya bilang, saya mohon maaf, saya izin untuk warisan diberikan saat ini juga, yaitu sekolahkan saya, kuliahkan saya, sehingga saya tidak akan pernah meminta hak saya ke depan. Alhamdulillah, saya kuliah dan saya lulus dengan kumroh dan suma kumroh di universitas tersebut. Itu adalah cerita saya before 20. Before 30, setelah saya lulus kuliah dengan predika dan mahasiswa berprestasi sekalipun, ternyata tidak gampang mendapatkan pekerjaan di negeri tercinta ini. Tidak berarti kalau ijazahnya bagus, prestasinya bagus, pasti akan bekerja. Tidak, saya membutuhkan waktu 6 bulan, saya hitung nih, was-was nih. Saya dulu kuliah, nggak boleh, saya ngopet pengen kuliah, ternyata saya nggak kerja setelah kuliah. Orang tua saya, saya yakin pasti lebih was-was lagi, ya. Ketika ada lawangan, satu-satunya perusahaan yang memanggil saya, itu adalah kantor konsultan pajak di Surabaya, tempat saya bekerja sebelum mendirikan kantor konsultan pajak saya sekarang. Di kantor konsultan pajak tersebut, saya berkenalan dengan banyak orang, dengan background pendidikan, background macam-macam yang sangat berbeda, yang saya belum pernah temui sebelumnya. Ternyata Surabaya itu luas, karena saya buka ke Surabaya, daripada nganyu. Begitu saya bekerja sebagai konsultan pajak, saya melihat generasi itu berubah-berubah. Jadi dulu generasi sebelum milenial, seperti apa pola kerjanya, mereka harus datang paling pagi, mereka pulang paling sore, dan mereka mencatat segala macamnya. Itulah saya. Jadi saya berangkatnya paling pagi, saya izin bawa kunci kantor, saya pulangnya agar saya kunci. Sampai sabang gedut, mengira saya itu ofis beri baru di perusahaan tersebut. Kenapa saya kok terakhir datang paling awal, dan datang pulang terakhir? Karena saya selalu ingin tahu apa yang dikerjakan orang sampai lalu kemalam. Karena bagian saya kebetulan bukan bagian yang seperti hal tersebut, yang lembur dan lain sebagainya. Jadi teman-teman saya lemburnya minta ampun, kita dari jam 3 pagi mungkin paginya baru harus kerja lagi. Saya mikir, Wah, kalau kayak begini saya bisa belajar banyak hal ini. Kalau ada atasan yang awal di pekerjaan, siapa yang mau mengerjakan ini, saya pasti angkat tangan dulu. Nggak peduli. Kalau apa nggak pekerjaannya, penting apa tidak, yang penting kerjain aja. Belajar, cikkat aja. Jadi saya membuka kesempatan saat itu. Di 440, di 440 saya setelah refleksi diri, memikirkan waduh kerjanya lembur, pekerjaannya seperti ini. Ada nggak sesuatu yang saya ingin lakukan? Saya mulai berpikir untuk mendirikan kantor konsultan bajak. Saya termasuk orang yang percaya dengan kalimat, being different is better than being better. Menjadi sedikit berbeda, itu lebih baik daripada menjadi lebih baik. Jadi saya harus berpikir, apa yang membuat saya harus tampil berbeda? Pekerjaan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain dan saya melakukan? Jadi gini, kalau konsultan bajak, itu kerjanya macam-macam. Ada konsultasi perpajakan, ada pengerjaan bajak secara umum, terus kemudian ada lagi yang namanya SPT tahunan pemeriksaan pajak dan lain sebagainya. Saya ambil satu, yaitu konsultasi perpajakan. Ada tiga alasan. Yang pertama, modernisasi kantor bajak. Kantor bajak, saat ini itu tidak lagi kita kalau bayar bajak, harus ngumpulin surat setoran bajak yang banyak sekali di depan telur bank, kita tunggu, sehingga baru diambil. Sekarang lewat tempoh, lewat laptop, ID billing selesai. Kalau lapor pun, kita juga tidak perlu lagi antri, ambil antrian, atau nitip antrian, terus kita lapor bajak yang memakar waktu bisa sampai sehari-hari. Semuanya bisa online. Jadi cukup dilihat, cukup DJP online itu selesai. Pelaburan semuanya begitu online. Sehingga saya berpikir, kalau saya masih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka itu tidak akan ada gunanya ke depan. Itu adalah alasan pertama, bahwa saya harus melihat potensi pasarnya apa. Konsultasi perpajakan, itu belum ada pasarnya. Yang kedua adalah sengketa perpajakan. Tahun 2019, itu adalah puncak di mana jumlah sengketa perpajakan itu naik 64 persen. dari 7.800 ke 12.800. Jadi sampai di atas 12.000 kasus perpajakan. Potensi sih untuk pasang, wah berarti saya ambil kerjaan itu saja. Saya tidak mau berpikir sebagai bisnis. Saya justru mundur, saya cek apa yang bisa saya lakukan untuk meminimalisir sengketa tersebut. yaitu konsultasi perpajakan. Saya bicara sama klien, saya bicara ini, baik kita edukasi, kita perbaiki, jangan sampai, baik atau kita minimalisir sengketa perpajakannya. Yang ketiga adalah budaya kerja. Zaman sekarang semuanya adalah zaman milenial, zaman digital. Budaya kerja adalah memiliki tantangan tersendiri. Kebetulan saya sering menjadi atau dapat undangan menjadi juri kompetensi text planning Universitas-Universitas Indonesia. Saya juga menerima magang di kantor saya, yang kalau dulu magang cuma 2 orang, 3 orang, sekarang kalau mau magang di kantor saya, 1 dibanding 40 orang. Ada tidak kantor, yang hanya punya 1 kantor di Surabaya. Bahkan kemarin, saya hanya post di link-in untuk romongan branding and digital marketing yang lama adalah 1.200 orang. Begitu powerfullnya, sebuah media sosial. Saya menerapkan yang namanya 6 jam kerja sehari. Jadi kita kerja mulai jam 9 pagi, selesai jam 4 sore, dengan catatan probabilitas terjaga. Kita 5 hari per minggu, mulai Senin sampai dengan Jumat. Walk-alike balance, tidak hanya serukan semata. Saya ingin benar-benar kita terapkan. Terlepas walk-alike balance, mau mengapain, mau kumpul keluarga, mau main sama teman, bahkan mesti di kantor. Terserah. Tapi di kantor memperlakukan 6 jam kerja per hari. Di luar itu, saya selalu meng-inforating saya, ayo kita selalu antisipasi, gimana, ke depan seperti apa, berubah-ubah itu. Saya berbicara namanya itu, magi briefing dan bagi briefing. Jadi tiap minggu, setiap minggu, itu presentasi selama 2 menit, mereka membicarakan pengetahuan yang mereka suka. jumatnya mereka presentasi lagi apa yang mereka pelajari dalam waktu satu minggu dalam bahasa Inggris. Itu membuka potensi, mereka tidak tahu akan apa yang terjadi. So, after 4 minutes, topik saya adalah unlock your potential, will come to the future. Artinya adalah, apa sih bedanya potential dan passion? ternyata passion sama potensi itu memiliki 2 anehnya berbeda. Passion itu tidak datang dari diri kita. Passion itu dibentuk, dilakukan setiap hari, dilakukan berulang-ulang sampai kita merasa itu power-power yang tepat dari kita. That's passion. Potensi atau akar terpendam itu sudah ada dari diri kita. Jadi kita berpotensi, kita memiliki potensi, kita ingin agar potensi kita itu terbuka. Kalau potensi tidak di-unlock, tidak dibuka kuncinya, ya itu hanya akan jadi bakat terpendam saja. Karena ada yang nyanyi, ada yang bercanda ini, wah bakat terpendam nih. Itu adalah potensi. Saya mengajak, kenapa potensi itu demikian pentingnya. Kalau kita meng-unlock atau membuka kunci potensi kita, itu akan jadi passion yang bagus. Karena sudah ada sebegalnya. Dari passion yang bagus, itu akan memiliki kemampuan beradaptasi. Kemampuan adaptasi adalah kemampuan alami manusia untuk supaya terpertahankan hidup. Kemampuan adaptasi ini akan membuat manusia bertahan terhadap apapun masa depan tersebut. Perubahan apapun yang terjadi, ketidakpastian apapun, orang tidak matematika, matematika, akuntansi, disitu, dan lain sebagian. Kita ber-nobor. Kita hanya akan melihat bahwa apa yang perlu kita siapkan, yaitu kita mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan. Potensi yang terkunci, itu ibarat pasir yang ada di sungai. Yang tidak jadi apa-apa, bahkan kadang menimbulkan banjir atau jenjata alam. Potensi yang terbuka atau dibuka kuncinya, ibarat kita ambil pasir dari sungai. Kita gabungkan dengan tempat lain atau passion bahasa saya, akan menjadi rumah tempat kita berlindung, tempat kita terhindar dari bencana. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa ke depan, maka menurut saya, passion, potensi, flexibility, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan terkebalik sejenisan A, sejenisan B, sejenisan akutansi, sejenisan management. tidak ada pembatasan seperti itu. Flexibility, potentiality, itu kita perlukan untuk kita upload to welcoming the future. Saya selalu encourage tim saya, di kantor, kenapa workday itu dilakukan dua kali, dari awal dan akhir? Karena saya ingin tahu potensinya apa. Dia kerjaannya text team, belum tentu dia suka sama text ternyata. Dia kerjaannya brand, belum tentu dia suka sama brand. Itu akan kelihatan ketika sharing atau breathing itu dilakukan setiap minggunya. Karena kita mampu membaca warna ini sukanya apa ini? Kok yang di-sharing atau yang di-presentasikan itu selalu merampil hal tersebut. Itulah pentingnya saya mengajak semuanya untuk unlock your potential to adapt to welcoming the future. Saya Sunarto, saya pamit undur diri, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya.